Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Youtube TV Rimbung Kulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat, walfiat, dan tetap bersemangat. Hari ini jumpa lagi bersama saya, Yotarino Fadini, dalam acara Opini Obrolan Pagi ini. Pemirsa, terbentuknya anak-anak yang cerdas dan memiliki karakter yang baik, tentunya guru sangat berpelan penting di dalamnya. Ketekunan dan kesabaran dari seorang guru benar-benar ikut andil dalam hal ini. Nah di episode kali ini kita mengangkat tema, mengabdi dengan profesi, bersama dengan Pak Oktarandi, beliau ini adalah seorang guru. Langsung saja kita sapa. Halo, bagaimana kabarnya hari ini Pak Randi? Alhamdulillah, luar biasa baik. Alhamdulillah, luar biasa baik. Dari suaranya ini terdengar Pak Randi sangat bersemangat ya? Harus banget. Harus semangat, dan selalu bersemangat. Iya. Pak Randi, boleh tahu nggak sih asalnya Pak Randi ini dari mana? Oke, terima kasih, Ma. Perkenalkan, saya Istiokta Randi. Biasa di sekolah dipanggil Bapak Randi. Sehari-hari saya mengajar di SLB 3 Kota Bengkulu. Saya lahir dan besar di Palembang. Dan menempuh pendidikan di SLB, menempuh pendidikan di Universitas Negeri Padang, di Padang, dan melanjutkan kuliah di UNJ Jakarta. Terus saya mengabdi selama tiga tahun kurang lebih di Palembang, dan Alhamdulillah sekarang beri kesempatan untuk mengabdi di Bengkulu sampai saat ini di SLB 3. Nah itu kan sebelumnya di Palembang, mengajar di Palembang. Akhirnya bisa pindah ke Bengkulu, itu gimana ceritanya tuh Pak? Nah itu memang benar-benar, apa ya, satu keberuntungan untuk saya juga mungkin. Saya yang mengikut tes CPNS awalnya di tahun 2019, dan Alhamdulillah diterima di sini. Oh begitu, jadi memang sudah seharusnya pindah gitu ya. Iya. Tapi kan kalau profesi guru memang mungkin banyak yang berminat gitu lah. Nah Bapak ini spesial nih, menjadi guru dari anak-anak yang spesial. Itu gimana sih awalnya bisa tertarik gitu loh? Oke, karena basic orang tua saya guru, dan saya sudah sering dengan kondisi siswa-siswa dengan kebutuhan khusus, ya Alhamdulillah ada ketertarikan mungkin di situ. Selama kuliah saya mulai tertantang untuk mengikuti aktivitas-aktivitas di sekolah luar biasa, dan sampai sekarang saya seperti terpanggil jiwanya gitu untuk siswa-siswa ini. Jadi sepanjang ada panggilan jiwa gitu ya. Iya, kayak memang apa ya, mengharuskan di sini, jadi panggilannya di sini gitu loh ya. Nah untuk waktu awal-awal mengajar nih Pak, tentunya kan tidak semudah kelihatannya nih. Ngeliatnya pun nggak mudah sih sebenarnya ya. Tapi gimana sih caranya waktu awal Bapak terjun langsung menjadi seorang guru dari anak-anak spesial ini? Iya, memang di awal kita sempat ada penolakan sedikit lah ya, karena kondisi siswa yang tidak bisa kita atur sesuka kemauan kita. Jadi memang harus satu kuncinya itu kita harus menerima siswa kita. Pertama harus menerima. Yang kedua harus sabar, ya itu kuncinya sabar. Dan yang ketiga terus belajar sih Bu, belajar kondisi siswanya. Kita yang baca dari mereka gitu. Belajar, belajar kondisi, belajar yang seperti apa tuh Pak? Ya kondisi mereka semampuannya, kemampuannya di mana, harus kita asesmen itu. Kemampuan di mana, dan kita harus berikan solusi-solusi yang kebutuhan-kebutuhan yang mereka butuhkan gitu. Seperti itu sih. Oke, berarti ketika melihat, ini kan ada berbagai macam anak-anak nih, dengan kebutuhan yang berbeda-beda. Benar. Oke, itu berarti dilakukan semacam riset dulu, pengelompokan seperti itu ya? Iya, benar. Terus Bapak belajar lagi? Ya, karena di awal kuliah sudah diajarkan itu, di lapang kita praktekan gitu. Mulai dari mengidentifikasi, mengasesmen, serta mengelompokkan sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan kemampuan siswa gitu. Oh gitu. Kalau belajar kuliah, Bapak mungkin belajar tentang materinya gitu kan. Benar. Tapi untuk praktek ini tentu berbeda. Benar sekali. Itu ada semacam, apa ya, agak shock nggak sih awalnya gitu? Ada nggak sih rasa-rasa seperti itu? Kalau shock sih nggak. Tapi kalau misalnya ada penolakan sedikit, sedikit tapi. Sedikit penolakan, tapi yang selama ini kita berikan itu tak positifnya, hal positif dari siswa, bukan yang negatifnya. Iya benar. Di sini saya melihat tuh, siswa ini masih ada kemampuan bisa dikembangkan gitu. Bukan dari keterbatasannya. Kemampuan bisa dikembangkan yang bisa kita bantu untuk mereka menjadi lebih baik lagi. Itu sih yang saya, apa ya, terpanggil jiwa untuk bisa membuat mereka tuh lebih baik lagi ke depannya. Oke. Nah kalau anak-anak berkebutuhan khusus ini, tentunya kan berbeda-beda kebutuhan, beda juga cara ngajarnya ya Pak ya? Benar sekali. Itu gimana Pak penerapannya dalam satu kelas nih? Kalau untuk STL B3 kebetulan menerima semua kebutuhan siswa dari mulai yang hambatan penglihatan, pendengaran, terus intelektual, maupun yang autis. Jadi dalam proses di awalnya itu kita lakukan asesmen, asesmen dan mengidentifikasi sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan siswa. Dan nanti akan dikelaskan sesuai dengan kondisi-kondisi mereka masing gitu. Terus dalam proses pelajaran tentu tidak mudah buat kita mengakamudir semua kebutuhan siswa. Nah disini saya coba untuk membuat kemarin, membuat inovasi yang bisa mengakamudir semua kebutuhan siswa dari fase yang kemampuan yang fase B, kelas 3, kelas 4, maupun fase E, kelas 10 gitu. Oh jadi ada pembagian-pembagiannya? Benar. Itu boleh dijelasin sedikit nggak sih Pak? Gimana sih mengenai pembagian itu mulai dari kelas B tadi ya? Sampai ke kelas E itu gimana fase-nya? Karena disini saya mengajak kelas 10 kan? Ada 5 siswa dengan kemampuan yang berbeda-beda. Saya melakukan asesmen di awalnya sesuai kemampuan mereka. Dan ternyata 2 ini mampu mengikuti pelajaran pada fase E. Nah di kelas 10 ya. Dan 3-nya masih belum mampu gitu. Nah di fase B ternyata kemampuannya. Nah disini saya yang membuat... Fase B berarti kelas berapa? Pas 3 kelas 4. Kelas 3 kelas 4. Jadi sebuah keresahan hati untuk melakukan sebuah... Mengakamudir semua kebutuhan siswa itu dalam proses pelajaran. Saya berusaha untuk membuat sebuah inovasi pelajaran. Yang bisa membuat siswa itu belajar sesuai dengan kebutuhan mereka masing-masing gitu. Itu yang saya saksikan. Jadi kalau untuk pengelompokan di kelas itu sesuai dengan... Dalam satu kelas itu kebutuhannya sama berarti? Atau gimana sih? Kalau disabilitasnya mungkin sama. Bisa yang anak pendengaran, pendengaran. Yang amat penglihatan, sama penglihatan gitu. Nah kebetulan di kelas saya amatan intelektual. Jadi yang kelas itu semuanya amatan intelektual. Namun kan kemampuan berbeda-beda levelnya gitu. Oh ada lagi level-levelnya. Iya bener. Dan itu harus dilakukan guru di awal pembelajaran itu. Iya. Oh dilakukan di awal pembelajaran ya. Jadi ketika sudah lanjut gitu. Pelajarannya sudah lanjut gitu. Sudah enak gitu jalaninnya. Benar. Nah itu kalau level-levelnya. Itu mulai dari yang seperti apa sih Pak? Mungkin dari tahap dasar kali ya. Di fase-fase dasar itu kan. Contohi kemampuan duduk. Terus kontak mata. Maupun mendengar instruksi itu. Di kelas-fase-fase dasar. Kalau udah kelas-kelas semakin tinggi itu. Udah mulai masuk materi-materi akademik. Maupun kebutuhan aktif kelas sehari-hari itu. Maupun fokasi. Nah ini untuk menunjang mereka dalam selesai dari sekolah. Dan SLB 3 menyediakan itu. Mulai dari Tata Boga. Atau Tata Rias. Oh begitu ya. Jadi sudah ada keterampilan gitu ya. Benar-benar. Untuk menyiapkan mereka di masyarakat nanti. Oh begitu. Nah kalau mengenai keterampilannya nih. Dari anak-anak SLB itu gimana sih Pak? Menariknya. Untuk keterampilannya kan disini. Apa ya. Karena kita tahu nih kan. Anak-anak SLB ini. Anak-anak berkebutuhan khusus itu. Pasti ada keunggulannya nih. Benar-benar. Setiap anak itu ya. Benar. Dan itu menariknya yang membuat banyak orang juga penasaran dengan hal-hal ini. Oke ya. Ya karena kami disini kan melihat siswa itu bukan dari kekurangannya. Benar sekali. Tapi dari apa potensi yang bisa dikembangkan itu. Dan itu menjadi tantangan juga untuk sekolah. Dalam melihat potensi apa yang bisa dikembangkan siswa. Dan ini guru juga diberikan kesempatan untuk mereka belajar. Melihat aset apa yang mereka bisa kembangkan. Dan dalam proses pelajaran juga seperti itu. Kita memberikan sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan maupun potensi diri manusia itu. Oh begitu. Jadi sebagai seorang guru ini harus benar-benar jeli ya Pak ya. Pekah. Harus pekah. Harus benar-benar pekah ya. Itu kesulitannya sebenarnya mengajari, menjadi pengajar untuk anak-anak ABK ini apa sih Pak? Kalau kesulitan sih sebenarnya tidak ada. Guru itu harus lebih, komunikasinya harus lebih aktif ke siswa pertama. Maupun ke guru juga. Karena kan siswa, guru maupun orang tua ini peran penting dalam proses itu. Jadi harus saling komunikasi supaya dapat solusi-solusi terbaik dalam mengembangkan bakat minat siswa. Oh gitu ya. Jadi ini tadi kita sempat cerita nih Pak. Kalau misalnya kita untuk mengajari mereka, kita harus terima dulu nih keadaan mereka. Bagaimana mereka. Jadi kita benar-benar harus, apa ya. Memang udah benar-benar betul-betul menerima seperti itu ya. Tapi pernah nggak sih dalam keadaan yang mungkin ada nih kurang kena nih di sebagai tenaga pengajar kan. Bapak sebagai guru, kurang kena nih di Bapak gitu. Gimana cara Bapak untuk mengolah rasa itu. Oke, baik. Terima kasih. Di sekolah kan kita nggak sendirian itu. Benar-benar sih. Ada guru-guru yang lain maupun kepala sekolah. Nah, jadi di sini kita sharing berbagi sama-sama guru. Ada keadaan coaching gitu. Kenapa nih di kelas saya anak ini tidak mau belajar ini. Di kelas lain mau gitu. Apa nih yang harus diperbaiki. Jadi, saling berbagi di ruang guru maupun di kegiatan-kegiatan sekolah. Dan itu juga kami lakukan di komunitas, Bu. Nah, komunitas apakah itu nanti kita bahas di segmen berikutnya ya, Pak ya. Siap. Oke, sekarang kita judah sebentar ya, Pak ya. Baik. Untuk pemirsa, jangan kemana-mana. Tetaplah bersama kami di Opini Obrolan Pagi.